Oce bakal ketemu musuh di ujung situ Mabro ya, kalo misalnya sama-sama ngeras ya Nah disini harusnya udah ketemu nih, tapi mereka gak ada nih, nah kita tahan step aja nih Oke Mabro, takutnya ada bom ya, oke ini kita akan tahan spot ya Oke Mabro ya, ngagetin kayak gitu ya Mabro ya, kalo player air tuh memang begitu mainnya ya Jadi kesempatan gitu, oke You got a friend in me You got a friend in me Hey what's up Mabro, apa kabar bro, oke Mabro, apa kabar kalian sama Mabro Ya jadi kalian sama Mabro ya, Oce mau sedikit ngebahas ya Mabro ya Bagaimana cara agar kalian jago main di mode search and destroy ya Mabro ya Sebelumnya Oce sudah bahas tentang bagaimana cara agar kalian memenangkan atau jago di mode domination dan hard poin ya Mabro ya Atau front line juga bisa sih ya, kalo kalian main front line, dead match Atau ya itulah Mabro ya, oke Dan sekarang mainnya di search and destroy ya Mabro ya Secara search and destroy itu kan bobi sih Kita harus nge-plan ya Mabro ya, 5 lawan 5 ya, oke Kita harus menemukan bagaimana strategi yang baik untuk memenangkan suatu match ya Mabro ya, oke Yang Tero bawa bom harus nge-plan, yang CT harus nge-device misalnya di-planting sama Tero-nya gitu ya Mabro ya Yang CT harus tahan spot, yang Tero harus ngeras gitu Mabro ya, oke Jadi Oce bakal ngasih tau ke kalian nih Mabro ya, oke Harus tonton sampe abis, oke Jadi yang pertama nih Mabro ya, oke Kalian harus tau role kalian itu apa ya Mabro ya Kalo kalian seorang caster, kalian harus tau bagaimana cara ngeras suatu spot yang ditahan oleh CT gitu ya Mabro ya Oce itu CT, Tero, CT, Tero Padahal tuh yang di CODM itu kan gue rilye Gue rilye, apa gue rilye, apa sih nomanya? That you, you had, you, you could, you do Gorilla kali ya Aduh, 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 aduh Mabro ya Pokoknya kalian tuh harus tau role kalian lah ya Kalo raser harus tau ngeras tuh gimana Maksudnya rasnya tuh kemana baiknya gitu ya Mabro Atau kalian role ya support ya Mabro ya Player sniper, player AR ya Kalian ya pake senjata apapun itu kalo kalian support ya Kalian juga harus tau tempo kalian tuh seperti apa ya, oke Dari awal spawn dan kalian mau ke tempat mana yang akan kalian temui musuhnya tuh dimana Mabro ya Oke, itu biasanya cepet-cepetan sih ya Mabro ya Dan siap-siapan, siap-siapan gitu sebutannya Mabro ya Oke, ya dimana kita tuh bakal tau kalo tempat itu kita bakal ketemu musuhnya gitu Mabro ya Oke, sama aja sih kayak raser ya Sama aja lah, pokoknya kalian tuh harus tau tempo permainannya gitu Mabro ya, oke Dan maksudnya tuh di search and destroy ketika temen kita mati ya Kita sendiri, kita juga harus cari cara bagaimana kita bisa clutch gitu Mabro ya Satu lawan empat, satu lawan lima Uca sering tuh Mabro ya Di konten-konten sebelum ya Uca pernah ngasih tau ke kalian ya Pernah nunjukin bagaimana caranya ya Mabro ya Pokoknya kalo misalnya kalian tinggal sendiri itu ya Kalian pake purse namanya kan Dead Silence ya Mabro ya, oke Kalian tuh nyulik-nyulik jatuh jatuhnya ya Kita tembak musuhnya, satu mati kita kabur ya Tapi kita gak boleh lari ya Mungkin kaburnya tuh berlawanan arah ya Mungkin Uca kalo ngomong gini tuh kalian bingung-bingung dapetinnya ya Mabro ya Mungkin ntar Uca abis ini langsung aja ya Mainin di mode search and destroy ya Tapi Uca gak kasih tau teorinya dulu ya Harusnya ya, teori gak tuh ya Yang ketiga selanjutnya gunain bug speed ya Mabro ya Oke, ini belum di fix ya Mabro ya Kita masih bisa gunain bug speed Tapi kita harus pake AR ya Mabro ya Oke, siapin siapin AR kalian Suatu layout yang berisi AR Yang full mobility atau movement ya Biar kalian larinya tuh cepet gitu ya Mabro ya Karena dari tempo permainan yang Uca jelasin sebelumnya itu Sangat terikat dengan gunain bug speed ini Mabro ya Oke, jadi kalian tuh harus dengerin Uca ya Oke, harus pake bug speed juga gitu Mabro ya Agar sampe tujuan nih Apalagi play raster ya Yang disuruh ngeras sama leadernya ya Mabro ya Woy, lo ngeras A woy Oke, berarti lo harus pake bug speed Mabro ya Harus cepet-cepetan ya daripada musuhnya ya oke Jadi kita harus bikin musuhnya kaget juga gitu Pake bug speed ya Ini sih gak bener ya Mabro ya Ada bug-bug-bug ya Kalo udah di fix ya Ya sudah lah Yang selanjutnya ya Mabro ya Yang keempat Mabro ya Pake perks yang sesuai sama kebutuhan atau role kalian ya Mabro ya oke Yang Uca pake sih Kalo Uca ya pakenya tuh death silence ya Itu wajib banget ya Uca mau pake senjata apapun ya Uca mau jadi tipe support atau raster Death silence itu menurut Uca wajib ya oke Kenapa Mabro ya Karena itu bisa buat nahan step ya Mabro ya Jadi kita tidak ketahuan oleh musuh Jadi kita ya bisa diakal-akalin lah kalo lagi main ya Mabro ya Selanjutnya kerjasama sama tim ya Ini penting banget Mabro ya Kalian jangan lupa untuk on mic ya Ini poin kelima ini penting sekali ya oke Kerjasama sama tim walaupun Uca jarang juga sih on mic ya kalo ranken Tapi kalo lagi ngetim lagi scream gitu wajib banget ya oke kita harus info musuh dimana Player super kita sniper kita ngeliat musuh dimana Langsung info ya ke player lainnya ya tim kalian ya Pokoknya info terus ya so info udah pokoknya ya Harus so info Harus so info gitu Selanjutnya yang poin ke enam ya Mabro ya pake lethal atau tacticalnya Jangan lupa ya jangan mau bazir ya oke Dan harus disesuaiin sama role kalian Mabro ya kalo Uca bisa pake thermite sama smoke ya oke Karena kalo ngeras Uca harus nge-smoke dulu Tapi biasanya sih ya bagusnya ya bagusnya supportnya yang punya smoke ya oke Jadi ketika support lempar smoke Jadi rusher kita fokus sama lari aja ya fokus nabrakin spot musuhnya aja gitu loh Mabro Oke ada yang harus bawa tropi ya Mabro ya Pas kita nge-play nih agar tidak dibom ya oke Rushernya boleh lah bawa tropi ya Karena biasanya mega bomb itu player-player rusher atau poin main lah Mabro oke Sesuaiin aja ya oke Yang terakhir itu jelas aim ya oke Ini Uca taro di poin terakhir karena ini ya Tidak memungkiri aim kalian bagus ya Kalo kalian tidak peduli dari poin satu sampe enam ya Tapi kalo aim kalian bagus ya Kalian bisa menang Mabro ya oke Jadi kalo aim kalian bagus menurut Uca kalian masih bisa memenangkan Walaupun kalian mainnya barbar ya Mabro ya Asal-asalan ya Seriusan ya aim itu sangat penting ya Mabro ya Yang pentingnya adalah aim dan latihan Nda itu pokoknya Mabro ya oke Yang poin terakhir ya Langsung aja kita langsung praktikin aja di search-in history ya Mabro ya Sekarang ya Mabro Di search-in history Uca sudah siapin Ini ada KRM Kiki 9 ya Mabro ya oke Disini ya KRM atau Kiki 9 Mabro ya Bagusnya kita pake hardwired ya Mabro ya oke Karena ngeringnya ada tripmine ya Mabro ya Kita siapin aja Mabro ya Praksinya Uca Dead Silence sudah ya Lightweight ya karena Uca seorang racer ya Kalo kalian ada seorang support mungkin Apa ya yang bagus ya Ya banyak lah Mabro ya Toktisinya ini bagus Mabro ya Oke pake flag sedikit boleh lah Kalo misalnya kalian gak mau kena bom ya Langsung mati ya kan Langsung aja Mabro ya kita Setting ke search-in history dan Memainkannya let's go Let's go aja dah Oke Mabro Uca udah di dalam game ya Mabro ya Dan dapetnya matchnya beginian ya Jadi ini kita dikasih orang yang baru keluar dari match ya Biasanya Mabro ya oke Mabro Uca dikasih ya bekas-bekas sangrum gitu ya Jadi gak apa-apa lah Mabro ini kalang Tapi kita bakal comeback ini oke Sekarang kita berada di browser ya Kita tau tempo permainan ya Mabro Uca tau Uca bakal ketemu musuh di ujung situ Mabro ya Kalo misalnya sama-sama ngeras ya Nah disini harusnya udah ketemu nih Tapi mereka gak ada nih Nah kita tahan step aja nih Oke Mabro Let's go ya Mabro ya Mantap ya Mabro ya Nah Kalo dari situ Uca udah nalstep gak ketahuan Mabro ya Dan pas Sudah di ujung jalan Dan musuhnya Bakal ngeliat setelah ke jalan itu lari aja Mabro Kita kagetin gitu ya Ini namakan info permainan kita harus tau Paham betul oke Dan contohnya begini lagi ya Kita harus tau saat-saat kita ngagetin oke Let's go Oke Dan saya mau mati Oh my god Mabro Nice aja Mabro Ada yang ngera treatment ya oke Disini treatment sangat worth it ya Di search and destroy Kalian boleh juga pake treatment ya Mabro ya oke Karena ya Banyak yang gak pake hardwired ya Perks hardwired Kalo Oce kan pake nih ya oke Jadi kita langsung aja Mabro Kita sekarang berlagam menjadi support ya Oke Berlagam jadi support Oce bakal lempar Trophy disini Oke Takutnya ada bom ya Oke Kita akan nahan support ya Oke Mabro ya Liat gue Mabro ya Ngegetin kayak gitu ya Mabro ya Kalo player air tuh memang begitu mainnya ya Jadi kesana gitu oke Liat gue aja Mabro enak sekali Mabro Jadi kita gak rada maju-maju ngeras gitu Kita harus liat ini ya Area nya apakah clear gitu loh ya Atau player sniper Kita harus tau spot sniper dimana ya Mabro ya Nih contohnya alcak kesini ya Karena disini ada spotnya sniper Gimana orang-orangnya Oke Wah kok bisa di situ ya Tolong kenapa bisa di situ Mengapa gitu Mabro ya Dan misalnya kita Mau ngeras lagi Kita disuruh rush Ah oke Mau guaca menang ya Kalo rush ini serem banget Mabro ya Harus smoke sih Ya Terus smoke Smoke out Yuk Gas yuk Oke Mabro ya Oke Oke mati aja Mabro ya Kalo kita disuruh ngeras gitu ya Mabro oke Sini ada orang nih Oke Kamu ketahuan Nah ini harusnya temen kita nge-tropi ini Mabro ya Mabro ya Kalo kita bawa bom ya Harusnya tadi yang nge-tropi juga temen kita Bukan kita kitanya tropi gitu Bagusnya memang gitu Tapi tercerai Memang sudah diatur Sama tim kalian Sudah direncanakan Strateginya gimana Siapa yang bawa ini Bawa itu ya sudah Gitu loh Mabro oke Kita bertindak sebagai rusher lagi coba ya Oke Ocha bakal Bakal Ngira Ketemu di mid nih Mabro Tengah-tengah sini library ya Oke Ya kena Ini Oke Mabro ya Nah sudah tau ya Jadi seorang rusher tuh harus siap ya Nah siap untuk menabrak ya Mabro ya Jangan takut untuk mati Mabro ya Seorang rusher tuh oke Jangan takut ya Please tanamkan di otak aja Berani gitu ya Bar-bar ya Bandel ya Tapi bandel Kalo turnamen bandel diomelin kalo mati ya Dan kita bakal bertindak sebagai sniper lagi sekarang Mabro ya Oke Oke disini ada tangga Jadi kita bisa naikin tangganya aja ya Mabro ya Oke Mabro ya Tuh kan Kita harus tau spot Yang enak buat nembak dimana ya kan Tuh kita harus Pakai itu juga Tala-tala ya Ampun dan dibokong ya Ini bukan salah ocek kalo dibokong Tapi kita memang harus Melihat sih Sekitar Mabro ya Karena sniper itu adalah Di air Mabro ya Mata dari Sebuah permainan gitu Mabro ya Oke Yo Mabro ya Sekarang kita gas lagi aja Mabro ya Oke Oke Kauci kasih tau spot-spot sniper yang biasa Pake sniper ya Mabro ya Oke Bisa juga kalian disini Mabro ya Kalo kalian mau jaga dia Mabro ya Dan mau nunjukin Kepala kalian dulu nih boleh Kalian duluan kalo disini ya Oke gitu Sampai jumpa di sini Mabro ya Oke Mabro ya Dan spot sniper ada disini juga Kalo kalian nahan Oke Oke Mabro ya Oke Mabro ya Oke Mabro ya Oke Nice banget Mabro kan Ya Langsung aja ya 16 skills aja Mabro oke Oke Begitu aja Mabro ya Oke Kalian harus tau Yang mau jelasin tadi Mabro ya Oke Pahamin role kalian apa Tempo permainan Dari role kalian tuh gimana ya Jangan lupa pake bug speed Agar nyampainya cepat Mabro ya Pake procs yang sesuai kebutuhan kalian ya Atau role kalian kerja sama-sama tim Jangan lupa on mic Tapi saya tidak on mic tadi ya Ya malu mah Lagi ngejelasin ya Mabro ya Wajah juga rada malu kalo lagi Kayak bikin konten gini terus on mic gitu Mabro ya Terus pake lethal atau tactical yang sesuai Sama kebutuhan atau role kalian ya Mabro ya Yang jelas yang terakhir aim ya Tanpa adanya aimnya baik Kalian juga tidak bisa menang Walaupun kalian sudah paham 1-6 gitu ya Mabro Oke Ya kalo gak bisa nembak ya Gimana musuh mau mati gitu Oke Ya makasih Mabro ya udah menonton Jangan lupa share video ini ke temen kalian ya Mabro ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe juga Dan aktifkan lonceng Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari OCDZ Makasih Mabro Ya makasih sekali lagi See you Mabro Yaudah Dadah semuanya See you next Sampai jumpa